Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 15 April 2021 Hari ini menjadi hari istimewa bagi poskota Dimana di hari ini poskota telah menginjak usia ke 51 tahun Dalam perjalanannya poskota menuju perubahan Di era digital poskota pun mengembangkan sayap dengan membangun network secara bertahap ke seluruh provinsi di Indonesia Tampilan poskota.co.id juga berubah dengan tampilan lebih modern Melalui konten dengan fokus keperkotaan, lifestyle, dan kriminal Poskota berkomitmen menyajikan berita terkini khas dan terpercaya Sebagai bagian utama pelayanan kepada pembaca Langkah poskota menuju perubahan ini pun mendapat apresiasi dari berbagai tokoh nasional Dengan harapan poskota dapat menjadi media yang memberikan pencerahan kepada publik Di hari jadinya beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya Perang Sarung pecah di wilayah Tangerang dan Kemayoran, Jakarta Pusat, Usai Salat Tarawih Meski tidak menggunakan senjata tajam Namun ulah kelompok remaja yang tawuran dengan senjata sarung tetap saja mengganggu kenyamanan warga Berita terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini yaitu Korlantas Polri resmi meluncurkan aplikasi perpanjangan dan pembuatan SIM online Aplikasi ini merupakan salah satu rangkaian program 100 hari kerja Kapolri Aplikasi perpanjangan dan pembuatan SIM online ini bisa didownload di Playstore dan Appy Playstore dengan nama Korlantas Polri Sistem tersebut merupakan salah satu langkah revolusi industri menuju masyarakat 4.0 di tengah masa pandemi COVID-19 Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 poskota Semoga poskota tetap menjadi media yang menginspirasi dalam menyampaikan aspirasi warga Dan bagi pembaca kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda memilih poskota menjadi sarana informasi dalam mengisi hari-hari Karena Anda kami ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh